Jena'zah Ramadhani Lutfi, usia 9 tahun disemayamkan di rumah duka, di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekan Baru Kota. Ramadhani mengalami sesak nafas dan kejang-kejang di rumahnya kemarin sore. Sebelum meninggal, Ramadhani sempat mendapat perawatan medis selama 7 jam. Ayah Ramadhani mengungkapkan, Ramadhani tidak punya riwayat penyakit pernafasan. Berdasarkan keterangan dokter kepada keluarga, Ramadhani mengalami kekurangan oksigen sehingga memicu kesulitan pernafas. Dari hasil ronsen ditemukan gumpalan lendir di paru-paru Ramadhani. Saya selesaikan masalah biaya, saya pertanyakan, kenapa anak saya ini dok, dikasihnya lah ini. Dikasihnya ini dijelaskannya bahwa terjadi penipisan oksigen di jantungnya. Dia digambarkan di sini bahwa di apanya ada seperti awan-awan di paru-parunya. Ini yang diterangkannya ke saya. Karena saya tidak memahami ini ya saya menerima karena memang tidak mungkin lagi enak saya di kembali. Ratusan pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi tokoh masyarakat Dayak melakukan aksi turun ke jalan memprotes keras pemerintah pusat terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang seolah dianakterikan oleh pemerintah pusat. Aksi yang bertajuk Gerakan Seribu Koin Kalimantan Tengah menggugat ini berpusat di Bandara Besar Kota Palangkaraya dengan dihadiri 500 orang. Dalam aksi ini pengunjuk rasa mengumpulkan bantuan sukarela dari masyarakat. Dana yang terkumpul akan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pengunjuk rasa memprotes keras pemerintah pusat yang tidak berlaku adil kepada Kalimantan Tengah dan merasa dianaktirikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebagian masyarakat Kalimantan menilai upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tebang pilih pasalnya pesawat asing untuk proses water bombing saat ini hanya dilakukan di Sumatera. Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini kondisinya semakin pekat. Upaya pemadaman yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan distribusi bantuan dari pusat dan bantuan luar negeri untuk pemadaman di wilayah Kalimantan dinilai tidak sebanyak yang dilakukan di wilayah Sumatera. Bantuan yang belum merata. Belum merata. Belum merata. Dan dari pihak asing pun yang membantu itu kan karena pendekatan negara. Dari Singapura, Malaysia kan terganggu dari Sumatera. Sehingga mereka memberikan bantuannya langsung pada publik di situ, bukan di sini gitu. Menanggapi hal ini, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmen Syah, menjelaskan bahwa tidak ada tembang pilih dalam upaya pemadaman yang dilakukan. Pemadaman difokuskan di Sumatera Selatan karena dampak kabut asap yang jauh hingga Singapura, Malaysia dan negara-negara lainnya. BNPB juga terus melakukan upaya negosiasi agar pesawat-pesawat bantuan asing dapat membantu upaya pemadaman karena titik-titik api di Indonesia yang sangat luas. Tim Liputan, Metro TV Untuk mengatasi kabut asap yang terjadi, sedikitnya ada enam negara asing yang memberikan bantuan armada pemadam kebakaran lahan dan hutan kepada Indonesia. Bantuan yang diberikan antara lain pesawat dan helikopter untuk water bombing dengan kapasitas besar. Sejumlah negara memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan mulai dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia hingga Rusia. Bantuan yang diberikan asing bukan hanya pesawat untuk water bombing. Seperti Malaysia misalnya, yang mengirimkan satu pesawat jenis bomba D-426MP dengan kapasitas 6.000 liter. Singapura juga mengirimkan pesawat Cienok yang dapat mengangkut 5.000 liter air. Sementara Australia mengirimkan bantuan satu buah pesawat Hercules dengan kapasitas hingga 15.000 liter air untuk water bombing. Negara lainnya juga memberikan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, yaitu Jepang, Korea, Tiongkok, dan Rusia. Semua bantuan yang ada di bawah koordinasi dari Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai kesempatan, bantuan asing dilakukan atas desa kemanusiaan tanpa syarat yang lain. Hingga saat ini, BNPB terus berupaya untuk menegosiasi pesawat-pesawat bantuan asing untuk dapat membantu pemadaman. Hal ini disebabkan titik api di Indonesia sangatlah luas. Selain itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan Satgas Udara dan Darat untuk memaksimalkan pemadaman api yang terjadi. Ya kita tetap berupaya semaksimal mungkin, karena perintah Presiden 2 minggu masalah asap Sumatera dan Kalimantan diatasi. Kita sudah all out lah, artinya operasi udara. Dengan hujan buatan, dengan water bombing kita maksimalkan. Kemudian operasi di darat, dengan kita mengerahkan ribuan, lebih dari 22 ribu personil TNI, Polri, Manggala Agni, BBBD, masyarakat peduli api, melakukan pemadaman di darat. Dalam penanganan kabut asap, pemerintah telah menambahkan anggaran sebanyak 700 miliar rupiah. Selain itu, pihak kepolisian juga berupaya bertindak tegas untuk menjerat pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, Polri telah menangani 244 kasus serikat pembakaran lahan di Sumatera Selatan, Riau Jambi, Kelimatan Tengah, Kelimatan Barat, dan Kelimatan Selatan. Dalam perkembangannya, terdapat 57 kasus yang sudah dilembahkan ke pengadilan. Tim Liputan, Metro TV Metro hari ini akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya di...